Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara untuk mengatur BIOS BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System Dimana fungsi dari BIOS adalah mengatur segala bentuk hardware, input, dan output Bagaimana cara kerja perangkat-perangkat tersebut Nah, hal yang harus dilakukan untuk dapat melakukan setting BIOS adalah Yang pertama, nyalakan dulu komputer Kemudian setelah dinyalakan komputer, langsung kita tekan tombol delete atau F1 atau F2 Ini tergantung dari komputer masing-masing Karena biasanya pada saat komputer dinyalakan, itu akan munculkan pemberitahuan kepada kita Bahwa untuk masuk ke settingan BIOS atau istilahnya setup Itu silakan tekan tombol apa, tergantung dari komputernya Kadang yang muncul delete atau F1 atau F2 Biasanya pesannya muncul press, misalnya kalau dilihat ya Press DEL to Enter Setup atau press F1 to Enter Setup Press F2 to Enter Setup Dan seterusnya Jadi kita tekan tombol sesuai dengan yang muncul pada komputer Kemudian tunggu sampai halaman BIOSnya muncul Setelah halaman BIOSnya muncul, baru lakukanlah setting sesuai dengan yang dibutuhkan Lalu setelah itu simpan hasil settingan Nah biasanya untuk menyimpan hasil settingan itu kita tekan tombol F10 Setelah itu komputer akan melakukan restart Itu tahapan untuk melakukan setting BIOS Berikutnya hal yang paling umum di setting pada BIOS adalah yang pertama Pengaturan tanggal dan waktu Jadi tanggal dan waktu yang muncul di komputer itu kita setting awalnya di BIOS Jadi tanggal berapa, waktunya jam berapa Untuk format tanggal biasanya diawali oleh bulan Jadi bukan tanggal bulan tahun tapi bulan, tanggal, kemudian tahun Kemudian berikutnya adalah pengaturan urutan media booting Media booting itu adalah pada saat komputer dinyalakan Jadi komputer akan diarahkan untuk mengakses apakah harddisk atau DVD room atau flashdisk Ini namanya media booting Untuk pengaturan media booting, pada saat kita mau melakukan install sistem operasi Entah itu Windows atau Linux Biasanya kalau media instalasinya berbentuk CD atau DVD Maka media booting diarahkan yang pertama ke DVD room Yang kedua ke harddisk Tapi kalau melakukan instalasi sistem operasinya dari flashdisk Maka media booting pertama kita arahkan ke flashdisk atau USB drive Yang ketiga adalah yang paling umum di setting pada BIOS Pengecekan CPU, RAM, Harddisk, dan DVD drive Pengecekan di sini dalam artian apakah CPU, RAM, Harddisk, dan DVD drive-nya Terdeteksi sesuai dengan spek yang tertera pada fisik alat tersebut atau tidak Karena kadang pada saat kita masuk ke BIOS Ternyata harddisk tidak terdeteksi Jadi harddisk atau DVD room mungkin tidak muncul Nah itu berarti ada masalah pada perangkat tersebut Dan yang keempat adalah pengaturan hardware apa saja yang diaktifkan dan di nonaktifkan Barangkali misalnya kita mau menambahkan VGA card yang add-on Jadi VGA card yang ditancapkan di slot PCI Express atau di slot AGP Kalau yang dulu Nah kita tinggal atur dari sini Maksudnya atur itu Misalnya kalau VGA cardnya pakai VGA card add-on Berarti kita harus nonaktifkan VGA card yang on board Dan mengaktifkan VGA card yang ditambahkan yang add-on tadi Dan selain yang keempat ini Masih banyak lagi settingan-settingan yang bisa kita lakukan di BIOS Yang saya tuliskan di sini adalah yang paling umum di-set di BIOS Nah untuk dapat melakukan setting BIOS Langkah-langkahnya silakan disimak pada penjelasan berikut ini Nah langkah pertama adalah kita nyalakan dulu komputernya Pertama pastikan monitornya sudah nyala Kemudian kita tekan tombol power pada komputer Lalu langsung kita tekan tombol delete atau tombol F2 Tergantung dari pesan yang muncul di area nah ini Tekan tombol delete Saya tekan tombol delete Atau kadang ada juga yang menggunakan tombol F1 atau F2 untuk masuk BIOS Dan inilah yang dinamakan dengan halaman untuk setting BIOSnya Untuk navigasi dan memilih menu Kita menggunakan tombol panah atas bawah kiri kanan Kemudian untuk mengganti settingan atau memilih atau mengganti nilai settingan Kita bisa tekan tombol page up page down atau bisa juga menekan tombol plus dan minus Kemudian untuk keluar atau untuk kembali ke menu awal kita tekan tombol esc atau skip Nah yang biasanya kita setting di BIOS adalah yang pertama kita pilih pada standar CMOS fitur Kemudian kita biasanya di awal-awal kalau mau menginstall komputer itu pilih setting tanggalnya Untuk format tanggal ini bulan ini tanggal ini tahun Jadi tidak tanggal bulan tahun tapi bulan tanggal tahun Untuk menggantinya tinggal tekan tombol plus untuk menambah minus untuk mengurangi Coba saya mau naikkan menjadi bulan 3, 4, 5 gitu ya Mengurangi tekan tombol minus Untuk pindah ke bawah mengatur jam tekan tanda panah ke bawah Lalu ganti lagi nilainya dengan tekan tombol plus dan minus dan seterusnya Nah sebelum menginstall ulang atau sebelum menginstall komputer Pastikan terdeteksi harddisk dan juga terdeteksi DVD array atau DVD room Ini harddisknya sudah terdeteksi DVDnya sudah terdeteksi Kemudian floppy disk sudah jarang dipakai Ini hold on Ini artinya Seandainya pada saat komputer dinyalakan itu ada beberapa hardware yang error Maka komputer akan berhenti Pilihannya defaultnya atau normalnya ini Jadi ketika ada beberapa atau satu atau dua hardware yang error Maka komputer akan berhenti Itu menandakan bahwa ada satu atau beberapa hardware yang error Kembali ke menu awal Tekan tombol esc atau escape ini ya Kemudian yang kedua adalah di advanced bios fitur Kemudian pilih ke boot sequence Ini ya boot sequence Boot sequence itu adalah urutan booting Untuk melakukan instalasi Windows Atau untuk menginstall sistem operasi pada komputer Maka media booting pertama harus kita arahkan ke CD atau DVD Atau tergantung kita mau menginstallnya dari mana Umumnya kan kita menginstall dari DVD ya Maka booting pertama harus diarahkan ke CD atau DVD Seandainya mau menginstall pertama dari flash disk Maka kita harus masukkan dulu flash disknya Dan kita pilih media booting yang lain Kalau misalnya sudah selesai proses install Ini bisa kita ganti menjadi ke hard disk Enter Kemudian pilih hard disk Yang bawahnya enter Ganti ke CD Nah defaultnya atau standarnya ini ya Booting pertama dari CD Booting kedua dari hard disk Nah seandainya mau menginstall cukup settingan seperti itu Kemudian tekan tombol esc Dan kita tekan tombol esc lagi Kemudian kita simpan Ini ya Save and exit set up Berarti kita menyimpan konfigurasi yang barusan sudah di setting Gitu ya Untuk menginstall cukup seperti itu Atau tanggal dan waktu Kemudian atur media booting pertama dari CD atau DVD Atau kalau menginstallnya dari flash disk Kita atur booting pertamanya dari flash disk Kalau sudah save and exit set up Seandainya teman-teman bingung Apa yang harus di setting Cukup kita pilih yang ini Load optimize default Jadi kita mengambil settingan yang paling optimum dari komputer ini Boleh juga seperti itu Intinya yang penting terakhir kita klik tombol set and exit set up Bukan klik ya Tekan gitu ya Pilih enter Kemudian nanti ada pertanyaan Jawab oke Kalau mau cancel Tekan tanda panah ke kanan Enter Tapi kalau menyimpan kesini Oke Maka nanti komputer akan melakukan restart Dan tunggu sampai dia meminta Apa ya Menekan tombol untuk maju ke tahap installasi Biasanya kalau kita mau install Tapi kebetulan ini karena komputer saya sudah di install Maka dia akan langsung masuk ke sistem operasi Nah ini nanti masuk ke sistem operasi Windows Oke Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa lagi di channel pusat cara-cara pada video yang lain Terima kasih Terima kasih